Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Propam Polres Binjai menindak oknum polisi yang meletuskan senjata api saat razia protokol kesehatan di sebuah kafe di Medan Sumatera Utara. Selain senjata apinya disita, oknum polisi tersebut mendapat sanksi tegas. Inilah video yang merekam aksi koboi seorang oknum polisi lalu lintas berinisial MT yang meletuskan senjata api di areal parkir sebuah kafe di Medan Sumatera Utara. Aksi koboi dilakukan saat tim satgas penanganan COVID-19 Sumatera Utara melakukan razia protokol kesehatan di kafe tersebut. Namun saat satgas meminta kepada pengunjung kafe untuk membebarkan diri, oknum polisi mendadak mengeluarkan senjata api miliknya dan meletuskannya sebanyak dua kali di tengah keramaian. Oknum polisi yang melepaskan tembakan saat ini sudah diproses dan ditahan. Selain menahan, penjidik propam juga menyita senjata api milik pelaku. Untuk menjaga hal serupa, Polda Sumatera Utara menginstruksikan masing-masing pimpinan satuan kepolisian memantau tingkah laku serta meningkatkan pengawasan penggunaan senjata api para personilnya. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, Ainews melaporkan.